Halo, apa kabar dengan Anda semua? Kita jumpa kembali dengan Bung Ropan. Dan kalau sebelumnya saya sudah membahas tentang bagaimana Manchester Biru, Manchester City bersama dengan Pep Guardiola akan melakoni laga yang berat, baik di UCL, karena titik berat saya memang menatap ke UCL, menjadi tujuan utama bagi Pep Guardiola, menghadapi PSG tentunya pada Rabu, tapi sebelumnya mereka harus melewati Chelsea, dan kali ini saya akan berbicara Chelsea justru, yang akan menghadapi City pada akhir pekan. Chelsea juara bertahan di UCL, tim yang luar biasa saya pikir. Musim lalu mereka bisa melewati suatu hal yang tidak diduga oleh siapapun, ketika Tuchel datang, dan dia mengambil alih posisi dari Lampard pada Januari, dan pelatih Jerman ini membuat langkah spektakuler. Membawa Chelsea atau The Blues ini ke final dan menjadi juara di UCL, mengalahkan tim sesama Inggris. Manchester City 1-0 di babak final. Dan Chelsea itu selain akan menghadapi City di akhir pekan, dalam pertandingan tentunya Big Match di IPL, mereka akan berkonsentrasi untuk terbang ke Turin. Ini yang penting yang saya akan bahas, karena di match day kedua, di mana Chelsea ada di grup H bersama dengan Juve di sini, mereka harus menang. Kemarin mereka agak susah payah dalam match day pertama untuk bisa mengalahkan Zenith saat itu. Ini agak berat buat mereka. Tapi saya pikir pertandingan menghadapi Juventus ini juga lebih berat. Nah, untungnya bagi pasukan Tugali ini, mereka datang ke Turin itu saat tangdang, di mana Juve sedang goyang, sedang tidak kondusif. Kemarin mereka bisa menang melawan Spetsia, itu susah payah dengan 3-2 setelah tertinggal 1-2. Kemenangan pertama yang mereka raih di Serie A. Setelah mereka itu oleng, tidak bisa berbuat banyak, bagaimana sulitnya buat mereka sempat dua kali kalah, dua kali imbang. Jadi membuat mereka ini sangat sulit, tapi ini mereka mendapatkan kemenangan pertama. Ini juga ada motivasi berlebihan bagi pasukan Massimiliano Allegri di saat mereka akan menjamu tim juara bertahan yang sangat kuat, seperti Chelsea. Chelsea meraih kemenangan pertama, dan kalau bicara di UCL, Juventus juga meraih kemenangan melawan Malmo 3-0. Jadi sama-sama ada di puncak. Dan memang grup H ini akan menjadi milik bagi kedua tim. Kenapa saya katakan demikian? Karena memang melihat dari pembagian grup yang ada di sini, bahwa Chelsea dan Juventus sulit untuk tertahankan. Bagaimana mereka akan terus bisa melaju tinggal mencari juara grup dan harap tentunya bagi kedua tim. Karena sulit bagi Zenit, bagi Malmo untuk bisa menahan laju kedua tim ini, yang sangat kuat dalam kedalaman sekuat mereka masing-masing. Jadi penentuan pertarungan mereka ini adalah big match mereka yang terjadi di grup H, dan Chelsea tidak boleh kalah. memanfaatkan bagaimana posisi dari Juventus yang kurang begitu bagus, tidak stabil, tidak konsisten bermain di Serie A sejauh ini. Sehingga Chelsea itu yang justru konsisten bermain di IPL, yang belum kalah, bagaimana mereka meraih kemenangan satu kali imbang, dan berada di atas, di kelas main atas, ini bertolak belakang dengan penampilan tentunya Juventus yang berada di bawah, bahkan di luar 10 besar. Ini yang mengagetkan ya. Walaupun ini masih pertandingan pertama tentunya, tidak boleh langsung kita menilai untuk perjalanan Juventus, tapi memang ini agak berat ketika mereka memulai pertandingan demi pertandingan di Serie A, tapi tidak begitu mulus kalau kita bisa melihat bagaimana mereka melakoni pertandingan demi pertandingan. Jadi memang begitu terlihat, ketika Cristiano Ronaldo ini keluar, menuju ke Manchester United, mereka itu betul-betul kerap turbulensi. Apapun yang harus dikatakan, bahwa ini pengaruhnya luar biasa. Di kandang, ketika menjamu Empoli, di saat Ronaldo tidak bermain lagi, tidak dalam daftar line up, mereka tumbang, lawan Empoli. Tim yang secara hitung-hitungan, mereka bisa ambil 3 poin. Tapi justru mereka kalah dengan 1-0. Jadi itu yang membuat saya pikir ini kesempatan bagi Chelsea untuk bisa mengambil poin. Jika tidak imbang, mereka bisa mendapatkan 3 poin. Dan saya sangat yakin untuk pasukan Tugel ini, karena Juventus ada di peringkat ke-13 dengan 5 pertandingan 1 kali menang, ini bisa mengalami kesulitan. Oke, mereka punya pemain-pemain yang bagus. Di depan bisa ada Morata, ada Di Bala, termasuk ada Federico Chiesa, ada Adrian Rabiot, ada Bentakur, di tengah yang mungkin bisa bermain dengan baik. Di belakang Matis Nelih, ada sana ada Bonucci, ada Alexandro, mungkin ada Guadrado, yang bisa bermain Danilo, yang bisa bermain di belakang. Bagus-bagus ya, termasuk Kelly ini tentunya. Ada Fernandesi, tim yang sangat baik, McKinney yang akan tampil. Kedalaman juga oke, tetapi karena tidak kondusif buat ini, ini bisa dimanfaatkan oleh Chelsea. Dan saya meyakini, Chelsea bisa mendapatkan poin. Karena ini tim semakin hari, semakin bagus, semakin padu, semakin solid, di tangan Tugel, dan mereka itu sulit untuk dikalahkan. Dengan formasi mereka, 3-4-3, bahkan bisa didesain berubah dengan varian 4-3-3, ini sangat kuat. ketika ditangani oleh Tugel. Tidak ada yang menduga sama sekali. Banyak yang meragukan, di awal dia datang, tetapi ketika dia menggantikan lampar, ini begitu kelihatan. Bagaimana tampil sangat bagus sekali. 38 match, 26 kemenangan, luar biasa. Hanya 5 kali kalah, 7 kali imbang, dan dia memberikan suatu harapan luar biasa bagi manajemen, terutama bagi sang pemilik, Roman Abramovich, bahwa ini pelatih yang luar biasa. Dan dia akan membawa, Chelsea ini akan terbang tinggi. Termasuk pada musim ini, baik di EPL, maupun di Liga Champions. Itu dua, apa, gelar, yang akan dibidik oleh Tugel, termasuk mempertahankan gelar di UCL, dan meraih gelar pertama dia bersama dengan Chelsea, sebagai pelatih. Kalau Mourinho bisa memberikan tiga gelar, Conte ada satu gelar sana, mengapa tidak bisa bagi dia? Termasuk dengan Carletto yang bisa melakukan ini. Ini yang membuat bahwa ada rasa percaya diri yang besar bagi Tugel. Bahwa dengan tim saat ini, dia bisa melakukan yang terbaik bersama dengan Chelsea. Memang persaingan di EPL kuat sekali. Ada Liverpool, ada Manchester City, ada Manchester United. Tiga lawan berat mereka. Tetapi dengan apa yang ada saat ini, luka aku datang, memberikan suatu warna yang berbeda sekali, langsung membuat gol demi gol bersama dengan The Blues. Mereka juga sudah mendapatkan Saul Niguez, datang dari Atletico, yang bisa mengisi kedalaman sekuat dari The Blues ini. ini yang membuat ada rasa yakin yang luar biasa. Nah, di saat mereka akan keturin, saya pikir mereka bisa mendapatkan tiga poin. Karena dengan tiga poin melawan Juventus, semuanya akan aman. Akan aman bagi mereka. Karena mereka akan berhitung tinggal ke Malmo, dan mereka akan menghantam Malmo. Kalau Juventus bisa menang dengan 3-0, mengapa tidak? Dengan Chelsea. Mereka bisa lebih dari 3-0. 4-5-0 mereka bisa dapatkan menghadapi dengan Malmo. Dan itu saya meyakini dengan dengan tim ini. Kemarin, mereka memang agak susah payah menang adu penalti di Piala Karabau atau di Karabau Cup melawan Aston Villa dengan 4-3 dan gol dari Werner. Tetapi, saya pikir tujuan dari Tuhel bukan di Karabau. Kalau Karabau itu kan bisa dia merotasi dengan banyak pemain-pemain lapis kedua yang bisa dimainkan. karena saya sudah katakan dari awal tujuan utama dia bagaimana juara di IPL dan mempertahankan gelar di Liga Champion. Syukur-syukur mereka bisa ke finali Piala FA dan bisa menjadi juara. Karena mereka juga kan kemarin pemegang gelar di Piala Super Eropa setelah mengelakkan Via Real. Jadi, cukup oke lah apa yang dilakukan Tuhel terhadap Chelsea. Nah, mereka harus bisa melewati pertandingan melawan City di akhir pekan. mereka tidak akan kalah saya pikir juga. Pertandingan imbang itu 50-50 dengan City bisa tersaji di sini. Tapi mereka bisa juga meraih kemenangan melawan City. Karena pada musim kemarin mereka bisa menang tiga kali. Dan Tuhel unggul 3-0 menghadapi Pep Guardiola. Dan sangat sulit. Tidak ada yang bisa mengatakan bahwa City itu bisa melepaskan pemain kedua lah atau apa yang bisa terjadi dengan menghadapi pemain siapapun yang dilepas Chelsea menang pada musim kemarin. Dan tiga kali tidak mudah termasuk di final di UCL. Dan sekarang Chelsea itu sudah ketambahan sekarang kemarin tidak ada Lukaku sekarang sudah ada Lukaku ada Zahul kemudian pola yang sudah lebih kuat lebih solid buat mereka dengan tiga back yang bisa bergantian sama kuatnya walaupun mereka harus kehilangan Kurt Zahulman hilang di sini tetapi mereka masih punya Rudiger yang tidak tergantikan pemain yang sempat hampir dibuang di saat masih dalam part tapi dimaksimalkan setelah kedatangan Thomas Tuhel ada Christiansen yang juga banyak menghiasi bangku cadangan sebelumnya sebelum Tuhel datang dia sekarang mendapat tempat juga di sini bersaing dengan Tiago artinya di usia yang sudah makin tua jadi Christiansen ini bagus untuk bisa melapis Tiago dan mereka punya Kapten kesebelasan Aspi Aspi Cueta jadi tiga back yang ditampilkan jika Tiago cadangan Christiansen Rudiger dan Aspi satu kali yang bagus kalau Aspi Cueta didorong bermain dengan empat gelandang ke sisi kanan Tuhel akan menempatkan Tiago nah tiga back ini yang kuat Rudiger, Tiago dan Christiansen akan jauh lebih bagus mereka masih punya back muda Caloba yang bisa disiapkan sewaktu-waktu untuk bisa bermain jika salah satu di antara tiga back yang kuat ini mengalami cedera atau kena akumulasi Aspi bisa bermain dari kanan kalau Aspi agar di belakang mungkin di kanan ada Rhys James pemain muda yang bermain di timnas Inggris jadi itulah menjadi kekuatan bagi pasukan Tuhel dan Tuhel juga bisa memanfaatkan bisa memaksimalkan pemain seperti Alonso yang tadinya juga hampir terbuang hampir dijual tidak terpakai sama sekali apalagi dengan kedatangan Ben Chilwell yang back dari Leicester sebelumnya dengan harga yang cukup mahal untuk ukuran back tapi saat ini Yusuf Alonso dimainkan lebih banyak dibandingkan dengan Ben Chilwell yang duduk di bangku cadangan tidak peduli bagi Tuhel dia seorang pelatih dia lebih tahu melihat apa yang harus dia mainkan dengan Alonso di kiri akan sangat baik bahkan Kante selatu gelandang terbaik di Eropa yang banyak mencuri perhatian pada musim lalu terutama ketika bermain dua kali di semifinal menghadapi Madrid menjadi man of the match itu dia berani untuk taruh di bangku cadangan inilah pelatih jenius pelatih yang luar biasa tidak begitu takut karena dia tahu dia yakin percaya diri dengan apa yang dia akan tempatkan dengan starting line up dia di lapangan 3-4-3 dia atau 4-3-3 dengan Kovacic di tengah bersama dengan Jorginho membangun cadangan juga Kante tidak ada masalah atau Kante masuk lebih awal untuk bermain dengan Jorginho Kovacic akan menjadi cadangan dan Anda bisa lihat ketika melawan Spurs mereka menang besar di saat mengalami kebuntuan dia cepat untuk bisa memasukkan ngeluk Kante itu luar biasa menarik mau masuk Kante dan Kante bisa berbuat banyak bisa membuat goal jadi memang ini pelatih yang betul-betul tahu tentang apa yang harus dia lakukan terhadap seluruh pemainnya ini kan pemain bintang jadi betul-betul harus pelatih yang bisa memaksimalkan semua potensi yang ada di di dalam banyak ego-ego yang ada di seluruh pemain-pemain ini dia harus tahu itu bagaimana harus bisa menenangkan diri ruang ganti itu tugas dari Tuchel yang dia lakukan sejauh ini dan dari hari ke hari membuat Chelsea itu seperti tim yang memang sulit tersentuh begitu kuat dan Anda bisa melihat bagaimana mereka bisa bermain dengan sepuluh pemain saja Liverpool sangat sulit untuk bisa mengalahkan mereka bisa mengakhiri pertandingan dengan satu-satu di Anfield saat itu ketika mereka bermain dengan sepuluh pemain saja jadi bisa dibayangkan bahwa tim ini tim yang sangat menakutkan tim yang sangat mengerikan untuk siapa saja ya tim manapun nah sekarang Juventus juga harus berhati-hati gawang Ciesny penjaga gawang Juventus itu bukan tidak mungkin akan kebobolan bahkan bisa lebih dari satu Lukaku tahu dia pernah dua musim dengan Inter yang luar biasa musim pertama 23 gol musim ke 24 gol membawa Inter Scudetto dia tahu atmosfer di Serie A dan dia sudah berhadapan dengan Juventus jadi ketika dia balik ke Italia untuk bersama dengan Chelsea dia tak persis dan dia akan percaya diri untuk bermain melawan dengan Juventus dan termotivasi untuk bisa membuat gol di belakang dia tinggal ini yang harus dipikirkan siapa yang akan dimainkan apakah Kai Harvest dan Mason Mount menjadi alternatif kuat bagi Tuchel untuk bisa berada sedikit di belakang Lukaku atau memainkan Timo Werner lebih awal tapi saya pikir Timo Werner akan cenangan mungkin akan masuk di bawah kedua lebih enak dengan Kai Harvest dan Mason Mount itu jauh lebih bagus empat di tengah sudah pasti dong Jorginho Kante atau Kante atau Kovacic salah satu siapapun bagus dengan Alonso dan Chris James yang ada di kanan James lebih cepat bersama dengan Alonso untuk bisa masuk dari sisi flank untuk bisa menerobos bermanuver sana kemudian melakukan crossing-crossing yang berbahaya ke pertahanan lawan disana sudah dinantikan oleh Lukaku Mon juga bisa datang dari belakang bersama dengan Kai Harvest jadi ini dua pemain muda yang sangat menakutkan bagi pasukan Tuhel yang juga bisa mengerikan bagi pertahanan Matis Delich dan Bonucci di kubur Juventus tentunya dan Allegri sebagai pelatih saya pikir akan berpikir keras bagaimana untuk bisa meredam bukan Lukaku saya pikir yang menjadi tujuan utama bagi Allegri bagaimana mereka bisa meredam justru antara Mount dan Kai Harvest ini di samping gelandang ada Jorginho yang menjadi dinamo menjadi penggerak di lini tengah jadi ini pertarungan ini ini kuat sekali dia harus menempatkan gelandang-gelandang yang oke ada Rabiot disana ada Bentakur yang bisa saya pikir bisa bertarung disana untuk bisa melawan dengan gelandang-gelandang Chelsea jika Allegri bermain dengan 4-3-3 ini akan mungkin jauh lebih bagus karena di kandang mereka pasti tidak mungkin untuk bermain dengan menunggu counter attack mereka akan bermain terbuka dan ini yang menariknya ketika mereka bermain terbuka disukai juga oleh Tuhel Tuhel ingin juga lawan bermain terbuka karena mereka punya kedalaman squad yang bagus yang bisa bermain secara ofensif dan di saat Juventus ingin meraih kemenangan tentunya 3 gelandang mereka bisa aja gelandang mereka mereka akan taruh 1 gelandang lagi disana apakah Ramsey ada disana atau mereka akan mendorong Guadrado untuk lebih ke depan atau McKennie yang akan bermain dari sisi ini kalau di depan saya pikir Kiesa bisa dimainkan di bala dan langsung dengan murata poin sekiranya akan canangan jadi dengan 4-3-3 ini akan lebih bagus buat Juventus dengan alegria yang bisa menempatkan tapi harus tetap berhati-hati karena 3-4-3-nya Tuhel ini betul-betul menakutkan banyak memakan korban semua sudah bisa merasakan bagaimana kekuatan Chelsea dengan 3-4-3-nya Tuhel apalagi mereka di bench banyak pemain-pemain bagus juga termasuk Saul yang bisa datang dari sana ada Hudson Odoi ada Loftus Cik yang akan masuk di bawah kedua bukan tidak mungkin jadi itu saya pikir Cilwell juga ada di sana kedalaman mereka sangat-sangat kuat siapapun yang berganti itu sama tidak berbeda tidak akan menurunkan menurunkan kualitas pemain-pemain Chelsea dan ini diketahui juga sangat dipahami oleh Allegri bahwa mereka mendapatkan lawan yang sangat kuat pada hari Kamis ini kan akan bermain pada hari Kamis di grup H Kamis dini hari pukul 02.00 dan itu harus betul-betul diperhatikan oleh Allegri karena mereka bisa kehilangan poin kalau melihat penampilan dari Juventus termasuk dalam 5 pertandingan terakhir di Serie A saya tidak yakin bahwa mereka bisa memenangkan pertandingan imbang sudah bagus buat mereka imbang apalagi bisa mereka menang karena bermain mereka itu sangat-sangat jauh sekali dari ekspektasi sebuah tim besar seperti Lafequia Signora ini bahwa mereka kemarin juga susah payah bisa menang lawan Spetsia itu sudah mengembarkan bagaimana melawan Chelsea dan jauh lebih kuat dibandingkan dengan Spetsia atau dengan Empoli ini yang membuat saya pikir ragu apakah Juve bisa mendapatkan 3 poin penting bisa saja sebenarnya kan sepak bola bisa semuanya tetapi Chelsea yang mereka lawan adalah tim yang sangat kuat tidak ada celah sama sekali bagi Chelsea tidak ada kelemahan bagi Chelsea dimanapun apalagi penjaga gawang Mendy adalah penjaga gawang terbaik di Eropa saat ini jadi wajar kalau dia diganjar dengan trofi sebagai penjaga gawang terbaik dan tampil hebat pada musim kemarin sampai pada musim ini pun ini penjaga gawang yang luar biasa jadi itu saya katakan Tuhel memiliki pemain-pemain yang tidak ada lemahnya kalau dicari dimana kelemahan tidak ada bagi Chelsea tidak ada kelemahan semua sudut mereka kuat bahkan ini yang memaksa Tuhel harus bisa bekerja keras karena punya pemain yang bagus menghadapi tim seperti Juventus bagaimana cara mereka untuk menang bukan cara untuk mereka bisa menghasilkan imbang atau bisa meraih satu poin itu tidak ada dalam benak Tuhel kalaupun hasilnya 90 menit itu imbang oke tetapi dia tidak berpikir untuk itu yang dipikirkan oleh Tuhel bagaimana mereka datang ke Turin dan bisa memenangkan pertandingan meraih tiga poin di sini sehingga membuat langkah mereka jauh lebih bagus untuk bisa menjadi juara grup ketika datang ke Malmo mereka bisa menang melawan Malmo aman buat mereka menunggu Juventus datang ke Stample Bridge juga mereka akan sikat bisa mendapatkan itu mereka tinggal berpikir juga bagaimana mereka ke Zenit dan saya pikir akan aman-aman aja buat The Blues Chelsea bisa mengatasi di grup H ini jadi kita akan melihat bagaimana sosok Tuhel ini bersama dengan Chelsea bisa membawa Chelsea ini terbang jauh lebih tinggi lagi bukan tidak mungkin akan ada tiga trofi yang mereka bisa dapatkan kita akan tunggu tapi yang paling penting kembali lagi saya katakan bahwa IPL akan menjadi tujuan utama karena itu akan barometer bagi dia ketika pemain-pemain bagus datang tidak ada tawar-menawar lagi bagi Abraham Movic terhadap Tuhel tadinya cuma sampai 2022 sekarang sudah 2024 kontrak dia bersama dengan Chelsea jadi ini ada kepercayaan besar dari manajemen Chelsea terhadap pelatih asal Jerman ini untuk ada di Stample Bridge jadi memang kalau sekarang dia ada di atas di IPL wajar dan mereka menjadi calon kuat banyak yang memperkirakan kalau bukan Chelsea City yang akan menjadi juara siapapun itu tapi Chelsea tetap menjadi kandidat terbesar untuk musim ini bisa menjadi juara di IPL bagaimana di UCL saya meyakini juga dengan squad yang ada sekarang bukan tidak mungkin mereka bisa back to back mempertahankan gelar yang mereka raih pada musim lalu kalau melihat apa yang dilakukan oleh Tuhel bersama dengan Chelsea jadi kita akan tunggu mereka bisa melewati pekan ini melawan City kemudian mengalahkan Juventus ini yang membuat bahwa mungkin bagi pendukung Chelsea dimanapun berada di seluruh dunia termasuk di Indonesia akan melihat bagaimana gaya cara bermain Chelsea bersama dengan Tuhel ini ketika mengalahkan tim-tim besar satu persatu dengan stylenya dia bermain dengan 4-3-3 oke dengan 3-4-3 oke tapi 3-4-3 menjadi pola yang disukai disukai oleh Tuhel bersama dengan Chelsea sejauh ini kita akan lihat di kamis pagi akankah Lukaku bisa mencetak gol di gawang CS ini atau justru ketika Lukaku di hadang atau mendapat perhatian dari Derlich dan Bonucci justru datang gol-gol itu dari lini kedua atau dari Sifleng karena mereka punya kekuatan dengan Chris James dan juga dengan Alonso yang makin hari makin baik penampilan dia di tangan Thomas Tuhel sampai disini pembicaraan saya dengan The Blues Chelsea kita nantikan saja kipra dari The Blues ini masih jauh tentunya ke depan tetapi pertandingan akhir pekan melawan City sangat menarik dan juga menghadapi Juventus dalam pertarungan mereka untuk bisa memburu juara grup di grup H kalau Juventus menang Juventus punya peluang untuk juara grup tetapi kalau Chelsea menang Chelsea akan menjadi juara grup dan saya yakin ini akan menjadi milik bagi The Blues sampai disini pembicaraan kita buat anda semua tetap sehat jaga prokes sampai jumpa ciao